Nah, kali ini DITRAS narkoba Polda Jambi kembali mengamankan 5 pelaku peredaran narkotika di Jambi ini. Ada sebanyak 2 kg sabu yang berhasil diamankan oleh Pak Petugas nih. Mantap! Ini biar dia menanggung perbuatan ya Pak. Ini dia pantauan Bang Jek. Selama bulan November 2022, DITRAS narkoba Polda Jambi mengungkap 2 kasus narkotika di Provinsi Jambi yang terdiri dari 5 orang tersangka. Masing-masing tersangka memiliki peran masing-masing, diantaranya sebagai kurir dan bandat narkotika yang selama ini menjadi target operasi. Sebanyak 2 kg sabu diamankan dari 2 orang kurir sabu antar provinsi yang ditangkap di Kabupaten Bungo beberapa waktu yang lalu. Selain itu pelaku lain yang ditangkap ialah perempuan berinisial H yang diketahui sebagai pengedar sabu di Kabupaten Bungo. 2,02 kg sabu diamankan tersebut di takser mencapai 2,6 miliar rupiah dan diasumsikan telah menyelamatkan 10 ribu jiwa masyarakat Jambi dari peredaran narkotika. 2 tangkapan yang kami anggap cukup berdampak terhadap penindakan di peredaran narkotika. Yang pertama adalah kasus di mana ada 2 kasus, jumlah tersangka 5 orang, barang bukti sabu kalau ditotal sebanyak 2 kg rupiah 200 gram. Yang pertama ada di wilayah Bungo dan wilayah Kota Jambi. Di mana yang di Bungo ini adalah salah satu belajar yang segera lama kami melakukan penyelidikan. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan.